Selamat pagi, kali ini saya akan menjelaskan beberapa algoritma yang disini dengan saya William dan rekan saya Ikram disini saya akan menjelaskan algoritma rata-rata matrix bisa dilihat dulu namanya kernel.2 ini adalah algoritma dari rata-rata matrix saya akan menjelaskan dari atas pertama ini adalah bagaimana cara menghitung algoritmanya bisa mendapatkan rata-rata jadi dari perhitungan ini algoritma di matrix dihitung dari matrix 3x3 dan rata-ratanya akan ditaruh di tengahnya nah bagaimana kalau misalnya matrixnya lebih dari 3x3 misalnya matrixnya anggap saja 9x9 en kali n, maaf anggap saja matrixnya n kali n, lebih dari 3x3 maka hasil rata-rata tersebut akan ditaruh di n-1 dikali n-1 disitu hasilnya contohnya seperti ini nah ini kan ini ada 9 ini ada 3x3 matrix 3x3 rata-rata ditaruh di tengah-tengah sini rata-rata ini maksud dari kita lihat dari algoritma sini nah ini kan ini ada 9 proses terus pada akhirnya semuanya dijumlahkan dibagi 9 sama seperti ini semuanya ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya dibagi 9 ini dia bagaimana jika lebih dari 3x3 matrixnya nah ini dia akan ditaruh di tengah-tengah seperti saya bilang tadi misalnya tadi anggapan pertama itu yang pertama matrix ini 3x3 41 sampai 5 terus sampai 81 di ujungnya sampai 34 nah rata-rata matrix 3x3 ini ialah 48 lanjut lagi ke sini dari 24 591 ke ini 9542 81 58 78 rata-rata semuanya matrixnya dijumlah rata-ratanya adalah 57 nah ini algoritmanya ini algoritma untuk menge-print matrixnya dan ini adalah program utamanya nanti di sini akan dipanggil algoritma begini selanjutnya akan menjelaskan algoritma transpose matrix di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap satu proses akan dijalankan oleh satu kernel untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya ikan oke jadi ini itu dia transpose matrix nah transpose matrix itu kan dia mengubah dari baris ke kolom nah jadi dia itu setiap satu elemennya menggunakan satu thread nah jadi dia setiap satu elemen yang ingin diproses menggunakan satu thread nah jadi ini dia programnya jadi kita bisa lihat di sini ada global void baseline copy share nah dia untuk meng-copy share terus ini naive transpose nah di sini dia letak untuk membuat transpose matrix-matrixnya yang tadi membuat dia jadi baris dan kolom dan kolom jadi baris nah oke sekarang lanjut ke perkalian matrix nah perkalian matrix itu kan berarti M kali N kan nah dia N kali N yang dikali dengan matrix lain nah sekarang coba kita lihat scan F nya scan F nah di sini itu scan F nya nah scan F nya ini ada 3 inputan M, N, dan K nah M kali N itu sebagai matrix kali A yang pertama yang pertama terus N kali K yang kedua kenapa begitu karena kolom pada matrix A itu harus sama dengan baris pada matrix B makanya digunakan 3 inputan saja nah pertama kita buat makhluknya dulu kita buat alokasi kita membuat alokasinya aja dulu membuat alokasi setiap dari matrix-matrix nya nah habis kita buat alokasi kalau kasih kita buat inisialisasi matrix nya nah ini adalah program inisialisasi matrix yang A ini program inisialisasi matrix B nah jadi kayak matrix ke elemen ini elemen ini itu apa gitu nah terus habis itu ini copy nah ini untuk copy matrix dari grid-grid nya terus nanti dia nah ini ini itu untuk kita program ini itu untuk menghitung result nya ke GPU nah ini itu nanti kita buat perkalian matrix nya deh nanti matrix A dan matrix B yang dikalikan disini habis itu kita makanya dia ini nah baru dia print kalau hasilnya benar incorrect kalau benar kalau benar dia correct oke oke sekian dari program pembahasan program kali ini dikurangin maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.